Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim mengatakan pemerintahnya akan segera memulai proses bergabung dengan aliansi dagang BRICS. Dalam pemaparannya Anwar mengatakan Kuala Lumpur mengambil keputusan karena BRICS ya berisi Brazil, Rusia, India, China, Afrika Selatan sebagai perwakilan dari negara-negara selatan atau Global South. Saat ini Malaysia disebutnya telah mengikuti prosedur formal untuk bergabung ke BRICS. Anwar kemudian mengemakan kembali kritik terhadap dominasi dolar Amerika Serikat dalam perdagangan internasional yang disuarakan Presiden Brazil, Luis Inacio Lula da Silva. Menurutnya hal ini tidaklah adil dalam praktik perdagangan internasional. Didirikan pada tahun 2006 kelompok ini awalnya dikenal sebagai BRIC dan terdiri dari Brazil, Rusia, India, dan China. Afrika Selatan bergabung pada tahun 2010 dan kelompok tersebut kemudian dikenal sebagai BRICS. Dari sisi pembiayaan dan juga keuangan aliansi ini juga mendirikan New Development Bank yang berkantor pusat di Shanghai pada tahun 2015. Sejauh ini bank tersebut telah menyetujui pembiayaan senilai 32,8 miliar dolar atau 500 triliur rupiah untuk 96 proyek pembangunan di negara-negara anggota. Terima kasih telah menonton!